Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue hari ini gue lagi jalan-jalan di Pantai Drini di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini kita lagi mau masuk ke pantainya, kita lihat seperti apa soasana Pantai Drini di hari Senin ya, ini hari biasa tapi masih libur sekolah, jadi kita lihat seperti apa ya soasananya. Nah pintu masuknya itu kita melewati Pasar Ikan, jadi ini pantainya, kita masuk dari sana tuh, itu Pasar Ikan tuh, jadi disana ada parkiran, terus kita parkir masuk ke sini, turun. Nah ini udah ke arah pantai guys, di Pantai Drini ini kita bisa sewak Ano katanya, nah ini pasirnya udah putih nih, ih cakep ya, wow tapi ini panas. Nah ini ada kamar mandi, jualan raca mata. Seperti ini tuh, ini bakal besar tuh, banyak yang payung-payung gitu. Ini udah panas banget ya, jam 10an ini, tapi udah panas gini ya. Nah ini lah tempat main kano-nya guys, jadi seperti Laguna kecil gitu. Nah ini yang ngomong-ngomong lepasnya, jadi disini tempat main ya, karena kalau yang disana tuh sangat terbahaya sekali. Ya, disini. Ini di Pantai Drini tuh ya, ini ada penyewaan kano, ini bisa kemarin-main sepuluh. Nah ini bisa seperti Kumbu atau Karang ini ya, kalau waktu itu kita di Pantai Drini, itu di sebelah sana. Nanti yang meskipun, sisi sini sama ya, bagus juga. Nah ini aja sih, kalau di Pantai Drini Laguna. Nah kenapa tadi Laguna? Karena ada Batu Karang ini, dia memacau pembak, dia berbesar, nggak bisa langsung kemarin. Jadi disini akhirnya tenang, aman buat anak-anak, bujir-bujir. Padahal ini hari biasa loh, mungkin karena masih libur sekolah. Ini sewa gini seperti 50 ribu ini, perlayung gini. Coba tanya ya, sewa kano nya berapa. Nah ini apa ini, selamat datang. Puncak Drini, dari seorang naik ke atas. Puncak kita di bawah kayu. Itu namanya Puncak Drini guys, di atas ini. Bisa lihat dari view dari atas ke bawah. Tuh, dikasih batas tuh buat main kano. Tapi ini lagi surut, jadi harus tunggu pasang dulu kan. Jadi tuh kalau nggak, kalau sekarang nyewet. Dangkal, kena karang malah. Tunggu pasang dikit katanya. Itu ada batas yang tuh, nggak ada bendera-bendera ya. Tunggu pasang dikit, Naga. Nah ini kan, kayaknya. Seperti ini guys. Sangat benar ya. Dan ini kan, kayaknya. Ini gantungnya dari Fiber. Seperti ini. Yang kegiat juga di sini berkampung. Dan juga ada pedal nya ya. Ini gantungnya dari Fiber. Tapi sekarang gak bisa ya kata mas-mas ini Jadi itu gue pasang sedengkul katanya Baru bisa enak tuh sampai situ terbatasnya tuh Sampai yang cor-coran itu tuh Nah, udah air lautnya pasang segitu Sini mungkin udah sampai ombeknya sampai kelari ya Baru ini enak kita main kano Kalau sekarang mentok tuh kena dasar yang enak karang-karang Oke, kita naik dulu ya Ini udah bayar gini, mati turun naik Bebas mas? Bebas semuanya Kalau balik bebas ya Sampai lumun soalnya belum pasang Ini kalau belum pasang gini mainnya enak Iya, mentok kan? Motor rame-rame nih Iya, sel Sel Lu bisa ya pantainya ya Nah, begini tuh Pengacara parah nih Bermen-beren Sampai segingin Sampai ada Ya, kita naik ke atasnya ya Ke puncak pulau Derini Itu pada foto-foto tuh Ini dari atas seperti ini Nah, ini ke puncak Ini dari atas nih Bagus Ya, dari atas ini kita bisa melihat orang-orang tuh pada main tuh di bawah tuh Wah, yang bawa anak-anak ya Seru sih pastinya Karena ini sangat dangkal ya cetek ya Dan terlindungi, bagusnya mantainya itu terlindungi dari ombak yang besar Jadi kalian bisa lihat ya ini Ini sangat, ini kayak stream Kayak aliran sungai aja ya Lihat tuh Kayak jadi sungai gitu Sungai bersih tapi air laut tuh Anak kecil juga aman asal dipegangin lah ya Nah, sana area kanonya Bagus juga nih Pak Tedri nih Oh ya, tadi gue udah tanya-tanya ya Itu sewa karnonya itu Satu karno itu 50 ribu Bebas sepuasnya dipakainya Mau berapa jam sampai tutup juga gak apa-apa Dan bisa dipakai dua orang Dan kalau sewa dua Bonus payung, satu payung gitu Buat neduh nih Kayak gini-gini Kayak gini-gini Kayak gini-gini Kalau kalian sewa dua karno Ini 100 ribu Dua karno Gratis bisa neduh disini Kalau sewa ini aja 30 ribu Jadi ya mendingan Kalau lagi ramen Dan akan sewa dua karno Dia bisa dapet Gratisannya yang ini ya Yang payung ya Nah, seperti ini guys Wih, cakep banget Wih, keren ya Ternyata pantai drini ya Keren Kita sekarang naik ke atas yuk Kita ke puncaknya Puncak drini namanya Ini kita lagi naik tangga nih guys Tangganya pendek kok Gak terlalu curam Bagus Ini apa ini Pohon-pohon Ini ada spot-spot Selfie-nya juga tuh Welcome to Drini Island Ini disebut pulau Drini Nah, itu Ombak-ombak besarnya Jadi pantai drini itu Memiliki laguna ya Ini laguna ini Dia terlindungi oleh Karang alami Terlindungi dari Lepas pantai gitu ya Ombak lepas pantai Nah, seperti ini Oke, ada masa ini Terlindungi oleh Cakep Kita terus naik ke atas ya Anginnya biru banget Tapi anginnya gede guys Ya, kita akhirnya sampai Di puncak drini Apa sih puncaknya Oh, kayak gini Nah, ini terus ada Selama saat ini Berada di puncak pulau Drini Wah, ini spot selfie Keren nih Keren banget nih Wow Gokil, keren banget Anginnya gokil Yuk kita lihat sini Sebentar nih Di atas ini Ada tuguhnya nih Puncak pulau Drini 100 mdpl Kita coba lihat ya Nah, disini banyak spot-spot foto ya Ini bisa turun juga Nah, ini tulisannya nih Selamat saat ini Anda berada di puncak pulau Drini Pantai Drini Gunung-Ginul Yogyakarta Yuk kita turun yuk Sambil nunggu air pasang nih Mungkin kita mau ngemil-ngemil Di warung-warung situ guys Atau kita main-main air Seperti aliran sungai di bawah ya Pantainya Bagus sekali Tapi panas Ya, pantai pasti panas ya Yuk Ya, dari atas ini kita bisa lihat nih Para pengunjung yang main kano ya Di sebelah sidinya jembatannya Dan di sini yang laut lepasnya Ini yang seperti sungai itu Yang anak-anak kecil bisa main Bagus Nah, ini pada Tuh, lihat tuh Seru banget ya Akhirnya bening Bawahnya lumut-lumut Tapi kalau main sekarang buat apa Kano orang gak Lihat nih Ini mendayung untuk apa tuh Orang gak akan jalan kok Orang itu Nempel ke Karang Nyangkut Mainnya nanti Tunggu udah pasang Lairnya Nah, ini pulau apa di depannya Nggak tau ya Ini panas banget nih Enaknya agak sorean sih Pinter sore rame ya Itu disana tuh ada Ada team park tuh Jadi ini park namanya Dan ini Seperti Di Cimori gitu ya Oke, kita ntar akan Ngemil-ngemil disini Sambil menunggu panasnya Hilang dan airnya pasang Baru kita lanjut lagi ya guys Jok Ya guys, kita nyantai dulu disini nih Kita beli Kelapa muda dulu nih Mantep nih ya Kelapa muda batoknya nih Dengan view seperti ini Viewnya bantai drini Mantep ya Nah, ini nama warungnya Warung makan oma panggung Enak nih disini Ada free wifi-nya soalnya Karena disini untuk Untuk apa XL itu kurang ya Gue pake XL kebetulan Ini ada stress Terus bakar Dan ini ada Ya, tadi yang tenda-tenda ya Yang apa Yang payung-payung Oh, tenda-tenda sih Nah, ini kita masih belum nih Udah mulai naik sedikit sih Airnya Tapi belum pasang banget Jadi masih belum lah Dan masih panas banget nih Jam setengah 12 Jadi mendingan kita makan-makan Belagi disini guys Ini kalau main sini Langsung kosong nih Ini dia Silu Minum dulu yuk Nih, kelapa mudanya itu normal kok Harganya cuma berapa ya ini Ini 15 ribuan aja Jadi ya masih sama lah Masih oke lah Harga tempat wisata ya Wah, enak sekali Seger Mantep Disini gue pasar kentang goreng Nanti abis ini Kita tunggu kentang gorengnya datang ya Nyantai dulu Ini dia Kentang gorengnya datang guys Oke Kita nyantai dulu disini ya Ngemil kentang goreng Sambil minum es kelapa Mudah Dan lihat view seperti ini Oke guys Sekarang sudah nonton Ngemil lihat tadi di warung sana Kita langsung lihat aja Airnya Wah, ini udah mulai besar Yang pakai guys Kaki gue nih Yuk, bagus nih Kita pagi kita akan main ya Di sana ya Kita lagi Sudah mulai panjang goreng Nah, masuk ke sini Ya, ini swapsananya Sudah mulai rame Yang main kano ya Sepertinya gue gak jadi Nyawa kano ya Karena Pusing palanya Panas nih Jadi ya Seperti ini aja ya guys Ya, ini penghujung Penghujung sudah banyak keren Pada main kano ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.